Nah di sini esensi arahan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga betul agar investor semuanya bisa masuk ke Indonesia dengan baik. Ya mereka sepercaya sama Indonesia, tapi hampir semua pengusaha di Eropa di mana aja nanya siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Dan saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya siapapun pemimpinnya, tapi itu sebuah tantangan yang kita harus jawab bersama. Saya tidak bisa terlalu memberikan harapan palsu kepada teman-teman investor.